Halo teman-teman semua, kembali lagi di Review Ajib by Gus Ali Ancah. Jadi kali ini kita bakal membahas kamera GoPro Hero 4 Silver dan Hero 4 Black. Ini menurut gue adalah salah satu, salah dua kamera action cam yang terbaik sih sekarang ini. Dan kenapa terbaik padahal udah ada yang generasi lain ya? Jadi mari kita bahas tuntas dari sekarang. Jadi di depan kita sudah ada kamera ini, ya kan? Di sini juga ada gimbal. Kenapa ada gimbal dan ada api? Sebenernya ini script guys, karena gue nggak paham. Hei gue nggak paham. Ketahuan deh anjret. Jadi ini udah dibuatin, kita bakal bahas kalian belajar. Ini di deskripsi yang kita pelajari via Google, yang dibuat sama Ical. Jadi kita bahas secara tuntas. Nah, di depan kalian sudah ada kamera ini, kan? Ini adalah Hero 4, GoPro Hero 4. Dia itu adalah salah satu kamera yang paling terkenal dan dipakai motovlogger-motovlogger Indonesia. Karena pertama, karena harganya murah, aksesorisnya gampang, dan sekali lagi gambarnya ajib coy, gitu kan? Nah, ini kalau sekarang kalian nyari yang baru, itu agak sulit. Karena dia rilis 2014, jadi pasti adanya second, gitu kan? Kedua kamera ini dimensinya sama persis. Port yang disediakan juga sama. Ada mini HDMI, port mini USB untuk charging dan transfer data, dan microSD. Tombolnya pun juga sama. Ada tombol power di depan, ada tombol record di atas, dan ada tombol setting di samping. Yang berbeda adalah, kalau yang silver dia ada LCD di belakang, kalau yang black nggak ada, gitu kan? Jadi, dia perbedaannya di situ. Jadi, ini mungkin lebih gampang untuk ngatur-ngaturnya, untuk settingnya, gitu-gitu kan? Nah, kalau Hero 4 black, dia itu settingannya semuanya dari sini. Tapi, agak sulit memang, tapi kan bisa diakses via HP juga, kan? Tapi kalau misalnya silver, dia jauh lebih mudah pasti, kan? Buat kalian, jadi udah nggak perlu ngakses-ngakses lagi pakai HP, gitu-gitu. Nah, paling kelemahannya yang silver, itu dia lebih boros baterainya, karena dia kalau nyala ini kan LCD-nya nyala. Tapi, Hero 4 ini, yang black, itu juga kalau dikasih LCD tambahan, dia bakal sama aja borosnya sama ini. Tapi kalau misalnya kalian kayak gue, yang udah pakai langsung ngerekam aja, ini jauh lebih irit. Untuk spesifik kameranya, sebenernya sih mirip-mirip banget sih. Sensornya sama, kualitas baterainya sama. Untuk kualitas maksimum kamera, Hero 4 silver bisa 4K, tapi hanya 15fps. Sedangkan black bisa 30fps. Untuk 1080p, yang silver bisa 60fps. Untuk black bisa 120fps. Bitrate video dari silver, itu 45MB per second. Kalau black, 60MB per second. Kualitas mic bawaan sama persis, tapi untuk yang black, dia itu lebih bagus saat kita colok mic eksternal. Kenapa begitu? Karena dia ada converter untuk ke digitalnya. Kalau yang ini, tidak. Kalau ngomongin soal harga, yang black itu dulu lebih mahal sih. Saat rilis itu, dia lebih mahal daripada yang silver. Tapi kalau untuk sekarang, karena semuanya second, ya harganya abu-abu, tergantungin jual sih. Jadi lebih worth it yang mana? Kalau gue sih lebih milih black. Karena ini punya gue juga sih, yang black ini. Lebih simple, lebih irit baterai, nggak perlu pakai kenta-ganti baterai juga gitu kan. Dan setting menurut gue, menurut gue sih nggak ribet ini settingannya. Mungkin kalau orang yang udah biasa pakai silver, dia bakal merasa, ya black kurang lengkap gitu kan. Tapi kalau, gue kembali lagi, gue pakai motovlog di kejadian unik gitu-gitu kan, gue butuh footage yang lama. Kalau gue pakai yang ini, ini bisa sangat lebih boros, sakutnya gitu kan. Walaupun yang silver bisa di setting jauh lebih cepat daripada yang black. Kalau ngomongin value of money sih, value of money lebih ke silver sih. Kalau beberapa orang berpikirnya karena lebih lengkap pastinya kan. Jadi, silver ini melengkapi yang black lah, gitu. Kalau untuk kayak baterai ya, tergantung lo, lo kepingin gonta-ganti baterai lebih cepat atau lebih lama. Dan terakhir gue bakal nunjukin hasil dari dua kamera ini. Mana yang lebih bagus? Kalian coba pilih sendiri. Kita bakal nunjukin footage yang pertama ini, lalu yang pertama yang silvernya. Jadi black, abis itu silver. Abis itu bakal kita gabungin dua-duanya. Split screen, gitu lah. Jadi kita tutup aja videonya di sini. Mana yang lebih baik? Kalau menurut gue dua-duanya sama-sama ajib. Tinggal kalian mau yang mana? Kalau gue lebih senang yang black, kalau kalian pilih yang mana? Komen aja. Dan untuk motovlog, ini sangat-sangat worth it. Kenapa sangat worth it? Kembali lagi tadi. Lo dengan harga yang segini, lo bisa dapet banyak hal, ya kan? Dan kalau lo ngeliat aksesorisnya sekarang banyak banget. Jadi kalau lo misalnya mau beli yang baru dengan kualitas gambar yang lebih bagus, oke deh. It's fine, gitu kan? Tapi kalau gue sih, karena pemakaian gue bisa dibilang keras. Karena tiap hari dipake, gitu kan? Gue butuh yang cepet, gitu loh. Produk yang ready. Jangan sampai pas gue udah butuh yang harus dibenerin. Malah, tuatnya nunggu lama, gitu kan? Kalau nggak salah, GoPro Hero 5. Ada problem di situ tuh. Mic-nya dulu sering bermasalah, bener nggak sih? Betul, kan? Ya, jadi kembali lagi ke kalian. Kalau gue sih masih stay di sini sih. Walaupun kalau malam, kalian bakal lihat sendiri footage-nya ya kurang sih. Gitu. Jadi kita langsung cek videonya aja. Mana yang lebih baik? Silahkan komen ya. Sampai jumpa. Oh, ngangkap bendepatnya. Beda lagi kedua tuh. Let's go, baby! Feeling good. Like I should. Feeling good. Oh, ho, 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 ho. Tee-tree-tree-tree. Juh-tree-tree-tree. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu aja dari kita please ride safe as always we see you in the next video goodbye goodbye bye